Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Horizon Dot yang ingin mengadakan pertarungan melawan Gym Leader Mampir di sebuah restoran yang sepi pengunjung dan memutuskan untuk membantu mereka dulu Liko dan teman-temannya pergi menemui kepala sekolah Mengungkapkan bahwa ingin memiliki lebih lanjut tentang Terapagos Kepala sekolah kemudian menunjukkan bahwa Terapagos memiliki dua bentuk Yaitu bentuk normalnya ketika dalam keadaan santai Dan bentuknya ketika sedang bertarung Pokemon Legendary tersebut diakini sangat berhubungan erat dengan fenomena terastal Pokemon Setelah mengecek Scarlet Book Terungkap bahwa ternyata Terapagos memiliki bentuk ketiga yang bisa diaksesnya Setelah mereka bertemu dengan guru sejarah yang bernama Rayford Memiliki Zoroark yang bisa berubah-ubah bentuk Dia mengajak mereka untuk mengikuti perburuan harta karun Dan di tengah perjalanan mereka menemukan Gimigol yang bersembunyi di balik semak-semak Sehabis itu mereka pun berusaha untuk mengumpulkan koin yang ditinggalkan oleh Pokemon tersebut Selain itu juga ada Charcadet dan Nagli yang hidup di runtuhan tua Yang konon berpindah-pindah tempat saat manusia meninggalkan mereka Begitu Roy mengumpulkan banyak sekali koin Gimigol menghipnotisnya agar menyerahkan koin yang sudah susah payah digumpulkannya tadi Akhirnya terungkap jauh sebelum naranja akademi dibangun Daratan ini merupakan wilayah kerajaan Paldia Dan dulunya Lusius beserta Six Heros yang mengawasi wilayah tersebut Untuk saat ini hanya inilah petunjuk yang bisa dikumpulkan terkait dengan Pokemon legendary Terapagos Keesokan paginya, kepala sekolah mengumumkan bagi mereka yang telah menyelesaikan ujian dasar Sekarang bisa lanjut ke ujian implementasi Yang sama seperti sebelumnya Dimana mereka disuruh untuk bertarung lagi melawan Jim Lidar Namun ini jauh lebih sulit dibandingkan ujian dasar Yang mana mereka diharuskan menggunakan dua Pokemon dalam pertandingan nanti Mereka diperbolehkan mengganti Pokemonnya sesuka hati saat pertandingan berlangsung Dan yang terpenting adalah bagaimana caranya menggunakan terastal Pokemon secara efektif Roy akan bertarung melawan Raim Dot bertanding melawan Aoki Sedangkan Liko berhadapan dengan Gerusa Gym Leader yang ditemuinya belakangan ini Ketiganya mulai mikirkan kemana mereka akan pergi Dan karena Gym Leader yang dihadapi oleh Dot lebih dekat Maka mereka pun memutuskan untuk pergi ke kota tersebut Singkat cerita, Liko dan kawan-kawan akhirnya sampai di Medali Town Tempat dimana Dot akan mengadakan pertandingan melawan Gym Leader Kota itu terlihat sangat indah dan rapi Dipenuhi dengan banyak orang dan Pokemon yang bersantai di pinggir jalan Tempat ini merupakan perhentian yang paling nyaman jika ingin lanjutkan perjalanan ke Paldea Dan karena hal tersebut, pastinya ada banyak makanan enak yang bisa ditemukan di sini Meskipun begitu, Dot rupanya ingin cepat-cepat menyelesaikan ujian implementasi dulu Sesaat kemudian, mereka melihat kakek dan nenek yang sedang bertengkar sambil menggosok nampan besi Tingkat ting yang melihat adanya besi, langsung berlari ke arah sana Hendak mengubah besi itu menjadi palu Dot pun hanya bisa terdiam panik saat Pokemonnya berlari ke pasangan tersebut Namun tiba-tiba saja, Pokemon berkepala pedang muncul di belakangnya Dan berteriak dengan kencangnya Sampai-sampai mereka tidak tahan dengarnya Kakek dan nenek itu lalu minta maaf karena King Gambit telah menakut-takuti mereka Dan sebenarnya, Pokemon itu hanya sedang berusaha menarik pelanggan agar datang ke restoran mereka Daripada itu, kakek dan nenek menyarankan untuk mampir ke restoran untuk menenangkan perasaan yang kaget tadi Setelah mendapatkan perintah dari trainernya, King Gambit bukakan pintu dan persilakan mereka untuk masuk ke dalam Yang membuat mereka kaget lagi karena Pokemon itu terlalu kaku dan juga tegas Sesampainya di dalam, Roy menyempatkan diri untuk mengecek Pokedex-nya Yang mengatakan King Gambit merupakan Pokemon pedang besar yang bertipe kegelapan dan baja Meskipun mimpin banyak pasukan dalam pertarungan, King Gambit hanya bertarung dengan mengandalkan kekuatan fisik dan pemakai otak Karena tidak pandai menyusun strategi yang rumit Itulah mengapa King Gambit menghancurkan pintu saat ingin bukannya Nenek kemudian menyajikan minuman yang dipesan tadi Dan King Gambit yang datang membawakan makanannya Kakek minta Pokemonnya untuk pelan-pelan saat meletakkan makanan di atas meja Namun karena tidak mampu mendalikan kekuatannya, piringnya jadi pecah Nenek sama sekali tidak marah dan menyuruhnya untuk terus mencoba King Gambit pun bersujud minta maaf kepada pelanggan yang telah dikecewakannya Selagi nenek melayani Liko dan kawan-kawan Dia menyuruh Pokemonnya itu untuk mencari pelanggan lagi di luar sana Nenek lalu menyuguhkan makanan kepada mereka yang terdiri dari berbagai macam bahan Liko dan kawan-kawan yang mencicipinya jadi bingung dengan rasa yang campur aduk tersebut Tapi meskipun begitu ada juga yang rasanya enak Dan itu ternyata karena kakek masukkan segala jenis bahan ke dalamnya tanpa mikirkan rasanya Pertengkaran antara kakek dan nenek kembali terjadi Dan di saat yang bersamaan, Dot mendapatkan mie yang rasanya enak sekali Kakek dan nenek mengatakan udon itu dibuat oleh King Gambit Yang mengolah adonannya sampai kenyal-kenyal Selain itu, nenek menyuguhkan makanan lagi kepada Pokemon mereka Ketika ditanya mengapa menunya sama semua Itu dikarenakan kakek dan nenek tidak ingin restorannya kalah sain dengan restoran besar lainnya yang ada di kota tersebut Jadi mereka pun menggunakan semua bahan yang ada Dan masukkannya ke dalam satu mangkok hingga menjadi menu yang baru Dan tentunya untuk memudahkan King Gambit membawanya Begitu menengok ke belakang, kakek sangat terkejut karena nampan yang dibersikannya tadi tiba-tiba menghilang Yang ternyata Pokemon itu sedang sibuk membuat palu dari nampan yang dicurinya Dan untuk membayar perbuatannya, maka Dot dan teman-temannya pun bekerja secara sukarela di restoran tersebut Ketiganya bertekad untuk membuat restoran ini jadi terkenal Kakek dan nenek juga memastikan apakah mereka bisa bekerja sama dengan King Gambit Dan mereka menyanggupi tugas itu juga Walaupun nantinya akan kerepotan, Dot memutuskan untuk tetap membawa tingkat ting selagi sedang bekerja Liko menyadari bahwa hubungan antara Dot dan Pokemonnya terjalin dengan sangat erat Setelahnya kakek dan nenek menyerahkan restoran itu untuk diurus oleh mereka bertiga Liko dan Flora Gato kemudian bersih-bersih di bagian depan Dan kadang-kadang menghentikan pertengkaran antara kakek dan nenek Ketika ting-kating melihat ada besi yang bisa dijadikan palu Quoxley segera menangkapnya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan Sedangkan Roy dan King Gambit berupaya menarik pelanggan agar mau mampir ke restoran Tapi karena King Gambit itu terlalu kasar, orang-orang jadi takut kepadanya Oleh karenanya, Quoxley pun segera bertindak Berjoget-joget di depan bocil yang sedang menangis Seketika Quoxley pun berhasil menarik perhatian banyak orang untuk melihatnya Dan di saat inilah Roy mengajak mereka semua untuk mampir ke restoran Setelahnya Quoxley yang membimbing mereka untuk mulai mengantri di depan sana Dengan banyaknya pelanggan yang berkunjung ke sana Liko dan kawan-kawan dibuat kerepotan melayani mereka semua satu persatu Dan bahkan King Gambit pun tidak sempat beraksi Karena pesanannya diambil terus oleh Liko dan kawan-kawan Kakek yang melihatnya jadi kepikiran Dan nenek menegurnya untuk jangan bengong dan melanjutkan pekerjaannya lagi Dot yang kecapean milih beristirahat sebentar Sampai kakek mampirinya dengan membawa King Gambit Kakek yang mengatakan King Gambit napaknya sedih Dan ini pertama kalinya dia terlihat seperti ini Kakek menemukan Pokemon ini setahun yang lalu Dan mereka pun langsung dirikan restoran setelahnya Nenek yang kebetulan mampir ke restoran tersebut Jadi kakek pun mengajaknya bekerja sama Hanya King Gambit yang bisa menghibur mereka berdua Dan ketika Pokemon ini sedih Maka mereka juga merasakan hal yang sama Ini pasti karena mereka yang telah mengambil alih pekerjaannya Mulai dari mengumpulkan pelanggan Menyajikan makanan Dan lain sebagainya Sehingga King Gambit jadi sedih karena ada yang menggantikan perannya Kakek mintanya untuk jangan berpikiran seperti itu Dan pasti akan mencari cara lain agar King Gambit bisa ceria lagi Setelahnya terlihat pelanggan yang kurang nyaman dengan pelayanan restoran tersebut Dan nampaknya tidak akan mau kembali lagi ke sana Dot menyimpulkan itu karena makanannya dibuat acak-acakan Dan dengan banyaknya parian rasa yang ada di dalamnya Membuat siapapun sulit mengiat rasa yang dicicipinya Meskipun rasanya enak Kita tidak tahu di mana bagian yang enak itu Dot sangat berpengalaman karena dia juga berusaha membuat konten Agar subscriber selalu kembali dan menonton videonya Tapi kakek dan nenek masih bingung Apa yang sebaiknya mereka lakukan untuk restoran ini Dot menyatakan kuncinya ada pada King Gambit Kalau diingat-ingat bagian yang paling lezat adalah udon yang berada di baling bawah Tapi karena terlalu banyak topping di atasnya Maka rasa lezat itu jadi tercampur dengan yang lain Maka dari itu Dot menyarankan untuk membuatkan single menu Yang dikhususkan untuk udon King Gambit tersebut Dan menjadikannya sebagai menu rekomendasi di restoran ini Pada saat itu Onik yang mampir ke restoran terkejut dengan kehadiran Liko dan teman-temannya Dan menganggapnya sebagai tantangan untuk melakukan Pokemon Battle Ini bukanlah saat yang tepat untuk bertarung Tapi Dot tetap ingin melakukannya Dan minta King Gambit untuk menyiapkan adonan sampai waktu yang ditentukan Karena masa depan restoran ini sekarang ada di tangannya Singkat cerita pertarungan antar Dot vs Onik pun dimulai Dimana Garganacle menyerah dengan Salt Pickling Sementara Quaxley menghindarinya sambil liquidation Namun Garganacle menangkis serangannya dengan Iron Defense Seiring dengan berjalannya waktu Semakin banyak orang yang berkumpul untuk menyaksikan pertarungan tersebut Yang ternyata memang direjanakan oleh Dot Supaya mereka mau mampir ke restoran Onik semerintahkan Garganacle Salt Pickling lagi Dan kali ini Dot menyuruh Quaxley untuk menendangnya Sehingga garam tersebut bertebaran di udara Berulang kali serangan itu dilancarkan Dan ketika waktunya sudah pas Dot menyuruh temannya untuk membukakan pintu restoran Yang mana saat itu King Gambit sedang mengolah adonannya Perhatian semua orang kini teralihkan ke aroma lezat yang ada di dalam restoran Dan Dot pun segera mengajak mereka untuk masuk ke dalam Onik pun kebingungan apa yang direncanakan oleh Dot Tapi karena kelaparan dia juga sudah tidak sanggup lagi menanjutkan pertarungan King Gambit mengaduk-aduk adonan Memotongnya dengan pedang besar Lalu masukkannya ke dalam panci Dan udon King Gambit pun siap disajikan kepada setiap pelangga Yang sangat puas dengan rasanya yang lezat Bahkan Onik pun mengakui udon itu sangat enak Dan berkat hal tersebut Kini King Gambit kembali bersemangat lagi Setelah semuanya selesai Liko dan kawan-kawan nyempatkan diri untuk mencicipi Udon King Gambit tersebut Kakek berterima kasih sebesar-besarnya kepada mereka yang telah bantunya Dan karena pujiannya itu membuat Dot jadi tersipu malu Namun nenek menegur kakek untuk melanjutkan pekerjaan lagi Karena masih banyak pesanan yang harus dipersiapkan Seketika pertengkaran antara kakek dan nenek kembali terjadi Dan untungnya ada King Gambit yang menenangkan situasi tersebut Rupanya diantara banyaknya pelanggan tadi Ada Jimmy Leader yang sedang menikmati makanannya juga Dan ketika dia hendak pulang Dot menyadari keberadaannya Tapi karena mengira dia salah lihat Maka Dot tidak memperdulikannya Tapi kalau memang benar apa yang dilihatnya tadi Maka Dot sudah siap untuk bertarung melawannya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!